Siapa nih di antara kamu yang orangnya perfeksionis abis? Atau seringkali pengen ngelakuin sesuatu, tapi nggak jadi-jadi karena nggak pernah bener-bener siap? Kalau kamu termasuk yang sering ngerasa kayak gitu, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Love for Imperfect Things karya Haimin Sunim ini bisa bermanfaat juga buat kamu. Sebelum lanjut, seperti biasa, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung di channel ini. Kamu lagi nontonin segmen Main Mata bersama aku, Petty. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku non-fiksi maupun fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective dan follow juga di Instagram at potluckpodcast. Oke, jadi ini adalah kedua kalinya aku ngebahas bukunya Haimin Sunim ya. Aku sempet bahas buku dia yang satu lagi tuh yang judulnya The Things We Can See Only When We Slow Down. Ini juga salah satu buku yang banyak banget dicari-cari sama orang. Kalau misalnya kamu belum nonton, nanti link ke videonya akan ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang belum tahu soal Haimin Sunim, beliau ini tuh seorang biksu Buddha yang mengajar meditasi Zen. Tapi selain itu, dia tuh juga memiliki minat pada pendidikan ya. Makanya Haimin ini tuh menempuh kuliah di berbagai universitas di Amerika, kayak UC Berkeley, Harvard, terus juga Princeton. Haimin ini tuh salah satu biksu di Korea Selatan yang terkenal banget dan dia juga penulis yang berpengaruh. Dia bahkan tuh dijuluki sebagai The Healing Mentor dan Twitter Monk karena followersnya tuh emang banyak banget di media sosial. Tapi soal followers banyak ini waktu dulu sih. Karena dari tengah tahun 2020 tuh beliau udah berhenti main media sosial ya soalnya sempet kena kasus dihujat sama netizen. Aku sempet ceritain juga nih soal kasusnya di video yang sebelumnya yang tadi aku kasih tahu. Jadi kalau penasaran nanti kamu tonton aja di situ. Cuma nih, waktu bikin skrip untuk buku ini, aku tuh sempet nyari lagi ya update tentang Haimin Sunim. Kalau aku googling sih belum ada info apa-apa lagi. Tapi kalau aku lihat Instagramnya nih, akunnya muncul di at Haimin underscore Sunim. Waktu yang di buku sebelumnya pas aku lagi googling tentang beliau tuh, akun Instagramnya bahkan gak ada. Twitternya juga hilang. Nah tapi di akun Instagramnya yang sekarang udah muncul ini tuh isinya sama sekali gak ada ya, baik di post maupun di tag. Jadi gak tahu deh, dia bakalan comeback gitu di dunia media sosial atau enggak ya, we'll see lah ya nanti. Sekarang mari kita ngomongin bukunya. Menurutku buku Love for Imperfect Things ini tuh cocok banget buat kamu yang sering overthinking. Apalagi kalau misalnya kamu orangnya tuh perfeksionis ya. Karena kan banyak hal yang terjadi tuh bisa aja gak sesuai sama keinginan kita. Di bukunya, penulis bilang kalau dia tuh ngumpulin hasil refleksinya ketika dia belajar melihat dunia dan dirinya sendiri dengan penuh kasih. Format buku ini tuh kurang lebih sama kayak bukunya yang sebelumnya yang The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi bukunya tuh terdiri dari 8 bab, isinya mengajak kita untuk memahami ketidaksempurnaan diri dan cara-cara berdamai dengan hal tersebut. Setiap babnya dimulai dengan semacam esai pendek dari penulis, terus diikuti dengan kumpulan kutipan yang bisa kita pakai buat pengingat diri. Buatku sendiri, ke-8 bab yang dipaparin sama penulis di buku ini nih bisa dijadiin 3 poin penting ya. Yang pertama nih, mencintai ketidaksempurnaan diri sendiri. Terus yang kedua, mencintai ketidaksempurnaan di lingkungan tempat kita hidup. Dan yang ketiga, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencintai ketidaksempurnaan itu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tentang mencintai ketidaksempurnaan diri sendiri. Di poin ini, penulis tuh menekankan pada gimana cara kita mencintai ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita. Caranya gimana ya tentu saja dengan nggak memaksakan diri untuk menjadi orang yang sempurna. Nah, salah satu contohnya itu bisa kamu temui di awal bab, yaitu tentang menjadi terlalu baik. Di sini penulis bilang, berbuat baiklah kepada dirimu sendiri lebih dulu, baru kepada orang lain. Nah, seringkali kita tuh nggak sadar jadi terlalu baik karena ya mungkin kita nggak enakan gitu ya orangnya. Tapi di sisi lain, kalau hal ini terus menerus kita lakuin, ya kita malah akan lelah, terus malah nyalahin diri sendiri nih. Kalau sesuatu terjadinya tuh nggak sesuai dengan keinginan kita. Menurutku, poin ini penting untuk kita ingat, apalagi kalau kita orangnya tuh sebenarnya cepat emosian. Udah nggak enakan sama orang, tapi cepat emosian. Ya kelar kan. Karena prinsip ini tuh bisa kita pakai untuk elemen kehidupan kita yang lain. Misalnya, perihal ngambil keputusan untuk kebutuhan hidup, negosiasi sama orang lain, atau sesederhana nentuin apa yang mau kita lakukan sehari-hari tanpa ada ekspektasi berlebihan. Biar nggak capek hati juga ya kan. Poin penting yang kedua, ini yang bisa kamu dapetin dari buku ini ya, adalah mencintai ketidaksempurnaan di lingkungan tempat kita hidup. Nah, lingkungan tempat kita hidup itu kan terdiri dari orang dengan sifat dan perilaku yang beda-beda ya. Jadi, ada pepatah Jepang nih yang bilang kalau manusia itu sehari-harinya punya tiga wajah. Wajah yang kita tunjukin ke dunia, wajah yang kita tunjukin ke keluarga dan teman dekat, dan wajah yang kita tunjukin saat kita lagi sendirian. Wajah yang kita tunjukin ke orang-orang tentunya berpengaruh ke gimana hubungan kita dengan mereka kan. Misalnya, kalau kita terlalu cuek, ya mungkin orang-orang jadi males gitu ngobrol sama kita. Atau kalau kita suka marah-marah, bisa jadi kita malah dijauhin sama orang-orang di sekitar. Hubungan kita dengan orang-orang sekitar, kayak misalnya pasangan, keluarga, dan teman, itu udah pasti nggak ada yang sama. Ada yang punya hubungan baik, dan ada juga yang nggak. Dan sebaik-baiknya hubungan tuh juga nggak mungkin 100% bakalan mulus terus setiap saat kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya hubungan sempurna. Nah, sayangnya ketidaksempurnaan ini malah kadang dianggap sebagai pembatas. Padahal di sisi lain, kalau aja ya kita bisa nerima gitu ketidaksempurnaan itu, kita bisa jadi lebih menghargai hubungan kita dengan orang lain. Nyambung ke bukunya, ada salah satu kutipan di buku ini tuh yang bilang, saat kita mencintai seseorang, hadiah terbaik yang bisa kita berikan adalah senantiasa hadir dalam hidup mereka. Sederhananya, kita mungkin nggak perlu nyari hubungan yang sempurna, tapi cukup hadir aja dalam hidup orang-orang di sekitar kita untuk bisa menghargai keberadaan mereka saat ini. Nah, dari dua poin penting yang tadi udah aku ceritain, kamu udah tertarik belum nih buat baca bukunya? Kalau bisa lemah sebelum, coba nih intip ya komentar dari teman-teman di Goodreads yang bilang buku ini tuh bagus banget. Lanjut ke bukunya lagi, poin ketiga sekaligus poin penting terakhir nih yang bakalan aku bahas adalah tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai ketidaksempurnaan. Poin ini ngerangkum empat bagian terakhir dari buku ini, yaitu tentang keberanian, penyembuhan, pencerahan, dan penerimaan. Di sini penulis nekenin kalau kita sebagai individu tuh bisa kok menerima berbagai ketidaksempurnaan dalam hidup ya, baik itu dalam hidup kita sendiri, maupun ya lingkungan di sekitar kita. Caranya gimana? Yang pasti dimulai dengan punya keberanian untuk menerima keadaan yang nggak sempurna. Dan mungkin aja waktu yang kita butuhkan untuk menerima kondisi itu tuh beda-beda ya, dan itu tuh nggak apa-apa juga. Karena berani menerima ini maksudnya kita berani mengakui dulu nih. Misalnya kita berani ngaku kalau kita gagal masuk ke universitas impian, nggak lagi kita nyalahin faktor eksternal kayak, duh waktu lagi mau belajar buat tes, orang tua sering banget minta tolong ina-inu, terus jadinya waktu kita buat belajar kurang. Padahal ya kalau dipikir-pikir ulang, bisa jadi kitanya aja yang kurang bisa memanage waktu. Kalau kita udah berani mengakui kegagalan itu, terus berani juga ngaku nih kalau kesalahannya tuh datang dari diri kita sendiri, bukan lagi nyalahin orang lain atau faktor lain gitu ya, kita bisa ngelewatin proses penyembuhan. Caranya bisa dimulai dengan menarik nafas dalam-dalam, terus merasakan keberadaan tubuh kita sendiri. Ini prinsipnya tuh mungkin kayak meditasi ya. Waktu meditasi kan sebenarnya kita kayak diajak untuk scanning kondisi tubuh nih, mulai dari pikiran sampai tubuh kita secara fisik. Jadi dengan meditasi, kita bisa refleksi diri sambil mengambil jeda dari hal-hal yang menuhin pikiran kita saat itu. Dengan mengambil jeda sejenak, itu sebenarnya kita tuh kayak diajak untuk berpikir kembali kalau sebenarnya ketika kita mengalami kegagalan, ya bukan berarti hidup tuh bakalan berakhir juga. Kita masih bisa memperbaiki di aksi selanjutnya yang bakalan kita ambil. Terakhir, kalau misalnya kita udah bisa lebih tenang, bisa nerima ketidaksempurnaan hidup, otomatis kita tuh juga akan bisa menjalani hidup tuh dengan lebih tenang dan nggak terpengaruh lagi sama hal-hal kecil yang memicu pikiran berlebihan alias overthinking. Menurutku, buku ini bisa jadi bacaan di saat kita punya waktu luang dan pengen baca buku yang ringan tapi penuh makna. Isinya tuh bisa jadi refleksi diri buat siapa aja nih yang punya permasalahan serupa dengan yang ditulis-penulis di buku ini. Kalaupun masalahnya beda, aku rasa kita bakal tetap bisa kok dapetin pelajaran penting juga dari buku ini karena ya siapa juga sih orang yang nggak pernah mengalami masalah atau ngerasain yang namanya gagal, kecuali mungkin orang itu hidupnya beruntung banget kali ya. Terus karena disajikan dalam bentuk catatan pendek dan kutipan-kutipan yang super singkat, menurutku sih buku ini juga nggak bakalan bikin kita capek nih pas baca. Poin plusnya satu lagi ya, ilustrasi di dalam bukunya tuh cakep banget. Ini juga bikin betah banget deh pas baca. Jadi aku sangat merekomendasikan buku ini buat kamu baca. Buku Love for Imperfect Things ini diterbitkan oleh penerbit Pop Ice Cube. Ini tuh imprintnya dari kepustakaan populer Gramedia. Kalau kamu tertarik beli bukunya, ntar linknya akan aku taruh juga di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka, di-distake juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast Collective, tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram at Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!